Mungkin sedikit saja, Yai Asef, sepertinya sulit ya ketika kita hidup di zaman sekarang ini yang penuh dengan apa tadi, gibah begitu ya, di zaman seberang modern begitu ya. Nah mungkin berbeda ketika zaman sahabat Nabi dulu ketika, bahkan ketika melihat kemaksiatan salah seorang sahabat bahkan sampai mencongkel matanya untuk menghapuskan dosanya. Nah, apa kita harus seperti itu ketika hidup di zaman ini yang sepertinya tidak bisa luput dari dosa? Gimana Yai Asef? Pertama, kita harus tahu dosa gibah itu seperti apa. Al-ghibah asaddu minazinah. Katanya begitu. Gibah itu dosanya lebih bahaya daripada zina. Ada jamaah yang bilang, Ustaz lebih bahaya dari zina gibah. Iya. Ah, zina aja katanya. Jadi mili akhirnya. Zina itu dosanya besar. Kita kan sudah tahu tadi, zina itu dosanya besar. Dan hukumannya tak dalam Al-Quran. Ada yang dirajam, ada yang dijilid. Itu saking besarnya dosa zina. Tapi ada dosa yang lebih besar dari zina. Ghibah. Kadang-kadang seperti dianggap kecil, seperti dianggap remeh. Kenapa dosa gibah lebih besar daripada zina? Dosa zina itu kaitannya dengan Allah. Tapi dosa ghibah itu kaitannya dengan manusia. Allah tidak akan memaafkan orang tersebut selagi orang itu belum minta maaf kepada orang yang digibahinya. Mending kalau dekat. Ini coba kalau jauh. Dari Manado misalnya. Ngegibahin orang Jakarta. Ongkosnya berapa? Jadi hati-hati lah. Kalau mau bicara itu hati-hati. Kemudian yang kedua ada hadis Imam An-Nasai mengatakan. Segala sesuatu yang tidak ada zikirnya kepada Allah. Itu hanyalah main-main saja. Masya Allah. Ibadah saja kalau di dalamnya tidak ada zikirnya. Main-main itu. Setan kenapa disebut honas? Kan ada dalam Al-Quran tuh. Dari jeleknya was-was. Siapa was-was? Pengacau siapa? Setan. Dalam tafsir Jalalen was-was itu setan. Kenapa setan itu disebut honas? Karena setan itu mundur. Jadi honas itu mundur artinya. Setan itu mundur dari manusia. Dari hati manusia. Ketika di hati manusia itu ada zikir kepada Allah. Jadi kalau segala sesuatu itu mau dianggap ibadah oleh Allah. Barengi dengan zikir di dalam hatinya. Nah itu tadi dosa-dosa yang tidak kerasa itu. Kan ada dosa lahir, ada dosa batin. Dosa-batin itu hati lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik Masya Allah. Terima kasih Kiai Haji Asyib Anom. Guru kita Ustaz Salamai. Terima kasih Ustaz Zah Siti Lulumufli atas pencerahannya di siang hari ini. Mudah-mudahan kita semua di siang hari ini menambah khasana keselaman kita. Dan juga dihindarkan dari dosa-dosa kecil. Dan juga dihindarkan dari sifat meremehkan dosa kecil. Yang itu Masya Allah akan berakibat ke dosa yang besar. Nah kami mengingatkan sekali lagi ke pemirsa. Masih ada waktu untuk memilih da'i favorit Anda. Melalui www.menti.com Dengan masukkan kode di 1411781 Atau kami tampilkan di layar kaca. Anda langsung bisa scan barcode kami. Dan langsung bisa memilih da'i moda pilihan Anda. Kami akan tampilkan kelasmen sementara. Siapakah yang unggul saat ini, sementara ini. Hasil voting atau hasil pilihan pemirsa. Untuk urutan pertama masih diduduki oleh Nurul Khanzan. Kemudian Dwi Angga urutan kedua. Dan Agus Fikriana. Masih ada waktu. Segera pilih dengan www.menti.com Atau scan barcode kami ya. Kami akan kembali usai jadah. Sesaat lagi. Dan Agus Fikriana. Dan Agus Fikriana.